Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka tengah mengembangkan bom termonuklir B-61 versi terbaru berkode B-61-13. Pengumuman ini disampaikan hanya kurang dari dua pekan setelah Amerika Serikat melakukan peledakan bawah tanah di tempat uji coba nuklir Nevada. Ini adalah uji coba peledakan pertama sejak tahun 1990-an. Uji coba di Nevada ini digelar hanya beberapa jam setelah Majelis Rendah Parlemen Rusia mengesahkan rancangan undang-undang tentang penarikan ratifikasi perjanjian pelarangan uji coba nuklir komprehensif tahun 1996. Diketahui bahwa perjanjian itu tidak pernah diratifikasi oleh Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri mengatakan jika Amerika Serikat melanjutkan uji coba nuklir, maka Moskow juga akan melakukan hal yang sama. Sementara itu, berdasarkan siaran pers yang dirilis Departemen Pertahanan Amerika pada hari Jumat kemarin, pengembangan bom nuklir B-61 merupakan bagian dari modernisasi persenjataan dalam rangka merespon perubahan lingkungan keamanan dan meningkatnya ancaman dari musuh potensial. Senjata-senjata itu diharapkan akan meningkatkan efek deteran sekaligus meyakinkan sekutu terkait kekuatan Amerika Serikat. Untuk diketahui, bom termonuklir B-61-13 diklaim memiliki kekuatan 24 kali lebih dahsyat dibandingkan dengan bom yang dijatuhkan di Hiroshima pada akhir Perang Dunia II. Bom ini digadang-gadang akan menggantikan versi sebelumnya, yakni bom berkode B-617 yang juga memiliki daya ledak yang sama. Sebagai informasi, bom B-617 memiliki daya ledak maksimum sebesar 360 kiloton. Dengan demikian, bom ini memiliki kekuatan 24 kali lebih dahsyat dibandingkan dengan bom atom Little Boy berkekuatan 15 kiloton yang meratakan Hiroshima. Adapun, B-617 bukanlah senjata nuklir paling kuat di kudang senjata Amerika. Amerika masih memiliki bom B-83 yang merupakan bom gravitasi termonuklir terkuat yang menghasilkan daya ledak 1,2 megaton TNT. B-83 ini menggantikan B-53 yang lebih bertenaga dengan kekuatan 9 megaton. Adapun, bom B-53 ini dihentikan produknya pada tahun 2011 lalu. Sementara itu hingga kini, rekor bom nuklir terkuat masih dipegang oleh bom produksi Uni Soviet. Bom bernama Sarbomba itu diperkirakan penghasilkan daya ledak 58 megaton atau setara dengan 1.500 bom Hiroshima.